Halo semua, kali ini saya akan bikin bolu kukus pandan dengan topping keju parut. Pertama, saya akan bikin bolu kukus pandannya dulu. Campurkan bahan-bahan keringnya, yaitu 75 gram tepung terigu protein sedang, dan 1,8 sendok teh baking powder. Ini dayak dulu supaya nggak ada yang menggumpal. Tambahkan 1,8 sendok teh garam untuk memberikan rasa gurih, dan 1,8 sendok teh vanili bubuk untuk menambah aroma. Dan aduk rata. Selanjutnya, siapkan 3 butir telur. Ini dikocok sebentar aja sampai berbusa. Masukkan 90 gram gula. Ini saya pakai gula pasir yang di blender supaya lebih halus. Tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier. Ini saya pakai SP. Ini dikocok sampai mengembang, pucat, dan kental. Kalau saya ini pakai kecepatan tinggi, ini bisa kira-kira 7-10 menit, karena biasanya beda-beda untuk tiap mixer. Sampai kira-kira seperti ini. Lalu campurkan bahan basahnya, yaitu 35 ml santan kental. Ini saya pakai santan kemasan. 20 ml minyak goreng. Dan setengah sendok teh pasta pandan. Ini diaduk aja sampai rata. Lalu masukkan bahan keringnya, yaitu campuran terigu tadi, ke dalam kocokan telur. Ini masukkannya setengah dulu, karena nanti akan bergantian dengan bahan basahnya. Aduk balik. Lalu masukkan setengah bahan basahnya, yaitu campuran santan dan minyak tadi. Aduk lagi. Lanjut dengan memasukkan setengah bagian bahan kering lagi, dan setengah bahan basah lagi. Ini diaduk balik. Dan pastikan mengaduknya ini sampai benar-benar rata, untuk mencegah bolunya ini bantat. Tuangkan ke dalam loyang 30 x 10 cm, yang udah diolesi mentega dan dilapisi kertas baking. Kalau untuk bagian pinggirnya ini gak perlu dioles mentega. Lalu ratakan adonannya. Hentakan loyang untuk menghilangkan gelembung berlebih. Masukkan ke dalam kukusan, yang sebelumnya udah dipanaskan sampai airnya ini berdidih. Lalu kukus selama 25-30 menit. Dengan api sedang aja, jangan terlalu besar, supaya atasnya ini gak bergelombang. Dan pastikan tutup kukusannya juga udah dilapisi dengan kain, supaya uap airnya nanti gak netes ke atas adonan. Kalau udah mateng, ini bisa ditunggu sebentar, sampai gak terlalu panas. Lalu lepasin aja dari loyangnya, dan balikkan. Lepaskan kertas baking dan biarkan sampai dingin. Selanjutnya kita bisa siapkan buttercreamnya. Di sini saya pakai 50 gram margarin, bisa juga pakai mentega. Kocok sampai mengembang, pucat dan lembut. Kira-kira sampai seperti ini. Lalu masukkan 25 gram susu kentera manis. Dan aduk lagi sampai rata. Oleskan buttercream ke atas bolunya. Ini diratain aja sampai ke pinggir. Dan ujungnya ini bisa dirapiin kalau mau. Selanjutnya, cake ini bisa dipotong-potong. Bebas aja, motongnya mau kayak gimana. Ini bisa dalam bentuk besar. Atau dipotong-potong lagi, lebih kecil seperti ini. Taburkan 100 gram keju parut di atasnya. Dan ini bisa dikemas ke dalam box mica. Dalam potongan besar seperti ini. Atau langsung disajikan dalam bentuk potongan kecil. Ini bolunya empuk dengan aroma santan dan pandan. Buttercreamnya pun lembut dan topping kejunya menambah rasa gurih yang pas. Oke semua, makasih sudah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!